Seorang kakek di Ponorogo ditemukan meninggal di dalam sumur di desa Ngrukem, Ponorogo. Diduga korban terpeleset dan masuk ke dalam sumur. Proses evakuasi berjalan dramatis, pasalnya petugas harus menyelam ke dalam sumur untuk mencari jasad korban. Sejumlah petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BBD Ponorogo mendatangi sumur yang ada di pematang sawah yang ada di desa Ngrukem, kecamatan Melarak, Ponorogo guna mengevakuasi jasad Mbah Wujud, 84 tahun. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Selain harus menantang maut karena minim udara, petugas dari BBD juga harus menyelam ke dalam sumur berdiameter 1,5 meter dengan kedalaman mencapai 3 meter. Menurut warga, sebelum ditemukan, korban sejak pagi meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Hingga akhirnya dicari keluarga dan warga karena hingga larut malam korban tak kunjung pulang. Jasad korban akhirnya baru ditemukan saat warga mendapati sandal dan sabit milik korban berada tak jauh dari sumur pengairan sawah. Sembilan malam kalau gak salah. Itu siapa yang menemukan Pak? Yang menemukan saya sendiri, terus Pak kami duo bersama teman-teman. Ya, terus itu dilakukan pencarian mulai jam berapa tadi? Jam 5 nggak pulang atau gimana? Ya seharian itu dicari terus sama keluarganya, Mas. Mbah Wujud ini ke sawah juga tidak pamit anaknya atau istrinya, cuma keluar saja. Tidak tahu-tahu ke sawah. Jadi sengaja mau mencari rumput atau lihat sawah atau gimana? Yang jelas sawah dari Mbah Wujud ini adalah selatannya sumur. Ya mungkin Mbah Wujud juga mau lihat tanamannya di sawah. Ini kemungkinan korban ini terpleset atau memang seperti apa kemudian? Kemungkinan korban ini terpleset kemudian masuk ke dalam sumur tua. Usah dievakuasi sesuai permintaan keluarga, jasad korban dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Ega, Patria, JTV, Ponrogok.